Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya, Dirk Konekwa Channel. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat pipa plastik seperti ini. Saya ingin menghubungkan pipa dari ini ke pergantian ini. Langkah pertama, menggunakan langkah pipa yang perlu. Klik kiri ini, dan kiri ini. Kisah ini adalah yang kita butuhkan dalam membuat pipa pipa. Pergi ke part, Pergi ke sketch, aktif 3D sketch, Pergi ke kiri, Klik kiri ini, Pergi ke kiri ini, Pergi ke kiri, Pergi ke kanan dan pergi ke kiri. Maaf, tidak seperti ini, Pergi ke kiri ini, Pergi ke kiri, Pergi ke kiri ini, Pergi ke kiri, Pergi ke kiri, active smart dimension click this line make line length is one hundred twenty point five millimeter click this line make line length is ninety eight point four millimeter and this line length is eighteen point three millimeter and this line length 10 millimeter change the center line to line active line create this point to this point active smart dimension make this line length is ten millimeter active spline create this point to this point just follow the center line click this point and this line make tangent and this point and this line make tangent exit sketch go to right plan active circle click this point to this point active smart dimension make this circle 8 millimeter active offset click this circle make offset parameter is 1 millimeter check reverse ok exit sketch 8 millimeter and this line 8 millimeter to beampai is ready go to average range go to average range Saya ingin warna tubuh ini berwarna. Pergi ke assembly lagi, dan jangan lupa untuk mengambil bagian ini. Ketua tubuh ini juga. Ketua tubuh ini juga. Ketua tubuh ini. Ketua tubuh ini. Dan klik ini cepat. Maaf. Ketua tubuh ini. Dan tubuh ini. Ketua 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 tubuh ini.